Tidak masuk surga orang mutus talibah saudaraan Artinya dia harus merasakan mencicipi neraka Karena dia telah mutus talibah saudaraan Maka termasuk minal kabair termasuk dosa yang amat besar Kemudian Di saat ada Saudara yang suka berbicara tidak nyaman dan sebagainya Maka kami membahas dua sisi Apakah betul si C celekat-celekit Namanya saja C bisa jadi bukan celekat-celekit Tapi karena si B itu ada orang sensitif Ada orang sensitif itu gampang tersinggung Itu ada Jadi akan saya benahi semuanya ini Ada orang gampang tersinggung Ngomong biasa saja diambil di hati Nah ini kan juga jadi masalah Sehingga menganggap orang bikin celekat-celekit Padahal biasa saja Jadi mungkin si B harus berbenah Barangkali si B itu adalah orang yang sensi Sensitif Gampang tersinggung Benahi dulu dong Tengok dulu si B seperti apa Kalau ternyata si B adalah memang sebetulnya orang yang tabah Bukan orang yang sensitif Karena ada korina Ada petunjuk Memang orang lain banyak disakiti si C Memang si C ngomongnya begitu ya Berarti si B adalah benar Pertama benah dulu dong Jangan-jangan si B yang sensitif Sebab orang sensitif masya Allah Sensitif itu mengatakan ini kurang ajar semuanya Semua ada kurang ajar Padahal dia sendiri Jadi anda yang harus Menahan Untuk gampang merasa Enggak buruk kepada orang Orang ngomong biasa saja Dianggap mencaci Mengolok dan sebagainya Baik anggap saja Si B tidak cantengan Si B tidak orang yang Sensitif Tapi betul-betul si C memang begitu Siapa yang rumahnya Dekat kandang ayam Memang miara ayam Tetangga anda bertanggap Ator tamu anda masuk rumah anda Saya punya rumah itu dulu Rumah itu belakangnya kandang Tamu itu pertama kali datang Langsung apa ini Ya ayam dong Kandang Cuman tiga hari sudah hilang Bangunnya sudah enggak Dulu waktu kami mondok di bangil Pertama kali tidur malam itu Kereta api tiga kali lewat Itu kedengaran Tapi setelah seminggu Tidak kedengaran lagi kereta lewat Maksudnya apa Mental kita itu kayak begitu Kalau memang kita tahu Orang itu ngomongnya celkat-celkit Ya anggap saja dia duri Ya sudah tinggal menghindar saja Jangan dipantengi Dasar kau duri Capek nanti Jadi dimaafkan dia Biar kan ngomongnya celkat-celkit Ya Allah memang begitu Kalau ngomong celkat-celkit pada anda Memang modelnya begitu Kenapa saya harus marah-marah Kan capek Saya kena mental juga dong nanti Anda harus berbenah Bahwasannya Memang ada orang model yang begitu Anggap saja modelnya Model duri Suka nusuk Suka model duri Menghindar Kalau ternyata ketusuk Ya memang duri Kalau tidak nusuk Gimana lagi Gitu saja Allah InsyaAllah Allah mafir lahu Ampuni dia Angkat derajatnya Gitu saja Jadi ada ilmu kebal Jadi kalau memang anda Tidak sensitif Anda harus pakai ilmu ke Kebal ketemu orang Seperti itu Di sisi lain Hei hamba Allah Urusanmu dengan manusia Tidak hanya dengan matamu saja Tidak dengan telingamu Dengan akalmu Tapi hendaknya dengan rasa Perasaan Menjaga perasaan orang beriman Itu penting sekali Maka kalau anda berbicara Itu pastikan tidak menyakiti dia Nah kemudian baru itu akan Terselesaikan hidup indah Ibaratnya begini Biarpun anda misalnya Sudah menjaga hati anda Agar saya kebal dan sebagainya Ternyata Kadang hempasan-hempasan Anda mungkin tidak mampu Setiap hari saya ditempelangin Maka pertanyaan adalah Sah Jika menghindar Tapi bukan dalam irama benci Sebab kalau saya ketemu dia Pasti tidak eh Tidak enak Tapi saya menghindar dengan jasad saya Akan tetapi Rekening Transfer tetap jalan Itu Harus ada gantinya dong Unta nasilaturahmi kok Kalau saya ketemu dia Kayaknya memang sakit terus Karena memang Masya Allah Oleh sanya Innalillah La ila Allah Allah ma salli ala siddhina Muhammad Jadi kalau kita dengar omongannya Langsung salawatannya Lagi itu Kalau memang dia parah banget Maka jadilah orang cerdas Oke Anda boleh menghindar Dan bukan digolongkan Anda memutuskan perserahan Tapi Anda menghindar Duhir saja Tapi lihat Lihat bulan transfer Hediah Mungkin anak-anaknya Yang kita rawat Kalau ketemu dia Kayaknya kita belum mampu Itu sah-sah saja Bukan dalam irama dendam Bukan dalam irama beny Benci Pekindan Nabi Adalah Mamanda Sayyidina Hamzah Dibunuh oleh Wahsy Sebelum masuk Islam Setelah Masya masuk Islam Nabi Ridho Tapi Nabi Sering menghindar Melihat Wahsy Khawatir kebayang tentang Bukan karena dendam Tidak ada Akan tapi Itulah pendidikan Kalau memang Anda tidak Khawatir teringat Takut berubah menjadi Benci itu Saudaraku Maka lebih baik Anda Menghindar untuk sementara Tapi hulusnya Jangan Berhenti Kebaikan Anda Jangan Berhenti seperti Allah Jadi Tidak usah takut Anda Di saat Tidak ketemu dengan Saudara Anda Yang dia itu Duri Maka Anda Tidak dianggap Mutus talibah saudaraan Jika untuk menjaga Hati Anda sendiri Tapi dengan catatan Masih Anda yang Anda Sampaikan Apakah panjatan doa Di tengah malam Kalau Anda menggolongan Orang pelit Doa Anda Semoga Allah beri kebaikan Kemudian esok harinya Hadiah-hadiah Sebulan sekali 6 bulan sekali Kemudian kepada Anak-anaknya Atau Anda jamin Kuliah anaknya Sekolah anaknya Biarpun orang tuanya Seperti itu Maka Anda penyambung Batin silaturahmi Wallahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton